Persis Solo resmi datangkan Diego Bardanca, back timnas Filipina dengan kemampuan komplit. Persis Solo kembali mengumumkan rekrutan asing keduanya untuk menghadapi Liga 1 musim depan. Yang terbaru, Laskar Sambernyawa mendatangkan Diego Bardanca. Diego Bardanca merupakan pesepak bola kelahiran Spanyol yang kini sudah resmi menjadi warga negara Filipina. Artinya, pemain yang berposisi sebagai back tengah ini bakal mengisi slot pemain Asia Tenggara di squad Persis Solo. Sebelum menuju kota Bengawan, Bardanca sempat menghabiskan waktunya selama dua musim di kasta tertinggi Liga Thailand. Dia bermain untuk Buriram United, lalu menjalani masa pinjaman bersama Chonburi FC. Back timnas Filipina ini pun sangat antusias dengan klub barunya. Dia sudah tak sabar untuk segera mengarungi kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia bersama Persis Solo. Saya sangat senang sekali. Saya disambut dengan hangat oleh tim dan tentunya merupakan kebanggaan dapat bergabung di sini, kata Diego Bardanca. Direktur olahraga Persis Solo, Edwin Klopp, merasa optimis dengan prospek Diego Bardanca musim depan. Pasalnya, dia tak cuma memiliki keunggulan dalam segi postur yang mencapai 190 cm saja. Menurut Edwin, Bardanca merupakan pemain bertahan dengan kualitas yang komplet. Dia diharapkan bisa menambah kekuatan di sektor pertahanan tim asuhan Leonardo Medina. Bardanca memiliki postur yang tinggi. Dia adalah back yang kuat dengan kaki kiri. Duel udaranya juga sangat bagus dan memiliki kualitas umpan yang mumpuni, kata Edwin Klopp. Musim lalu, dia bermain di Liga Thailand dan memiliki banyak pengalaman lainnya. Bardanca sangat antusias dengan bergabung dengan kami. Kami pun juga yakin dengan kemampuan yang ia miliki, imbunnya. Diego Bardanca menjadi pemain ketiga yang direkrut Persis Solo pada bursa transfer ini. Sebelumnya, Laskar Sambernyawa sudah terlebih dahulu mendatangkan Ramadan Sananta dan Mousa Sidibe. Dengan munculnya nama Bardanca, komposisi pemain asing Persis Solo semakin komplit. Sejauh ini, tim asuhan Leonardo Medina sudah mengamankan lima nama untuk melengkapi kuota 5 plus 1. Selain Mousa Sidibe, Laskar Sambernyawa sudah mempertahankan tiga pemain impornya musim lalu, yakni Alexis Mesidoro, Fernando Rodriguez, dan Gaimerson da Silva.